Banyaknya jumlah penderita demam berdaerah dengwi membuat kepolisian Resort Cianjur turun ke pemukiman warga untuk melakukan pengasapan atau fogging. Selain fogging, kepolisian juga mensosialisasikan terhadap masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk antisipasi meluasnya kasus DBD. Jumlah penderita demam berdaerah dengwi atau DBD di Kabupaten Cianjur terus meningkat. Terhitung sejak awal Januari hingga saat ini, 64 warga masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Khawatir semakin meluas melalui program Polisi Peduli, kepolisian Resort Cianjur pun melakukan pengasapan atau fogging ke lingkungan rumah-rumah warga yang positif terjangkit demam berdaerah dengwi. Selain ke dalam rumah warga, pengasapan juga dilakukan ke sejumlah titik yang rawan menjadi sarang nyamuk, mulai dari tempat penampungan sampah, selokan, pinangan air, serta sundut lingkungan yang kotor. Fogging yang dilakukan Polres Cianjur ini dalam rangka membantu pemerintah daerah mengantisipasi bertambahnya penderita DBD di Kabupaten Cianjur. Selain itu, sosialisasi pun gencar dilakukan pemerintah melalui dinas kesehatan dibantu kepolisian, agar masyarakat semakin waspada akan bahaya DBD. Antisipasi bertambahnya korban DBD. Mudah-mudahan kami juga selain melakukan fogging, masyarakat bisa mengerti kita juga melakukan sosialisasi, terutama dalam membuang sampah, kemudian juga ada genangan-genangan air yang seperti sudah seringkali disosialisasikan oleh dinas kesehatan kabupaten. Dan kami di Sivit di sini, sifatnya membantu pemerintah daerah, juga kepedulian kami kepada masyarakat, agar kasus DBD ini tidak makin meluas lagi. Hingga saat ini, pasien penderita demam berdarah dengiu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur mencapai 64 orang, 7 di antaranya dewasa, serta 57 lainnya anak-anak. Jumlah penderita DBD pada Januari ini meningkat dari Desember 2018 yang hanya mencapai 44 orang.